Sementara itu terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, Guber DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan memperlakukan yang mulai Jumat mendatang. Sosialisasi akan dilakukan selama dua hari ke depan, mulai hari Rabu dan Kamis besok. Lalu hal apa saja yang diatur dalam PSBB berikut pernyataan Anies Baswedan. Dari pembahasan yang kita lakukan tadi, DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh Keputusan Menteri efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Jadi, bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan, mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan. Karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang air petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Lalu, terkait dengan transportasi. Transportasi umum di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang per kendaraan umum, akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta.